Intro Halo guys, selamat datang lagi di vlog saya Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngeklik video ini Mampir ke channel ini Dan bagi kalian yang udah support, subscribe ke channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak nih guys Dan bagi teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung Mudah-mudahan terhibur Dan sebelum kalian melanjutkan ke videonya guys Mohon bantuan, mohon supportnya nih guys Untuk tekan tombol subscribe yang warna merah di bawah Karena subscribe itu gratis, tidak berbahaya Kalian tinggal klik doang, padamkan tombol merahnya guys Jadi, spesial untuk hari ini Saya gak narik di video ini Cuman, saya mau ngasih tau ke kalian Equipment Bahasanya ribet Peralatan yang saya pake untuk vlog gitu kan Soalnya banyak juga sih teman-teman yang suka nanya-nanya Pake kameranya apa gitu-gitu kan Sebenernya sih udah pernah sempet saya bahas di awal-awal saya buat channel Tapi gak ada salahnya juga hari ini saya jelaskan juga ke teman-teman semua yang penasaran Saya menggunakan kamera apa, editingnya pake apa Nah gitu kan, dan kebetulan hari ini juga saya pesen sesuatu Apa ya, untuk upgrade kualitas audionya guys Cuman, karena berhubung dengan budget yang minim Akhirnya, saya ambil produk yang harganya miring juga guys Mudah-mudahan sih dengan produk ini Apa ya, gak mengecewakan gitu Walaupun harganya murah, mudah-mudahan sih gak mengecewakan guys Nah, jadi ini barangnya nih guys Ini paketannya belum saya buka sama sekali Masih tersegel semuanya Jadi kemarin itu saya beli dua, apa ya Dua box kayak gini Yang satu ini, apa namanya Untuk upgrade audio Yang kedua, box keduanya Saya beli itu untuk desmat Apa namanya, sama Sunshield yang ada di belakang sana Untuk apa sih namanya itu, melindungi panas matahari buat penumpang belakang guys Soalnya kadang-kadang kalau misalkan posisi matahari dari belakang Itu lumayan panas ya buat penumpang belakang Jadi saya kepikiran untuk beli Sunshield agar bukan sampo guys Agar mataharinya gak langsung nembus ke penumpang belakang guys Soalnya lumayan panas Cirebon ini, air-air ini cuacanya lagi panas banget Kalau dilihat dari suhunya itu Kemarin mencapai 37 derajat Celcius Panasnya bol banget Jadi di dalam ini, walaupun udah dingin Tapi panas guys Nah, di daerah lain kira-kira gimana? Cuacanya panaskah? Atau udah mulai hujan kah? Atau gimana? Boleh komen di bawah guys Nah, tanpa basa-basi lagi Kita langsung unboxing aja Karena seneng banget nih guys Akhirnya setelah sekalian lama bisa nabung Beli ini yang cuman harganya itu 276 ribu guys Gila segitu aja lama banget nabung ya Tapi gak apa-apa Yang penting hasil sendiri guys Ya gak? Oh iya, sebelum saya buka ini Saya juga mau nunjukin ke kalian Selain Sunshield, saya juga beli Desmet Sebentar Nah, saya beli ini guys Apa namanya? Desmet Jadi saya beli Saya potong Menyesuaikan polanya Gitu kan Walaupun gak rapi Tapi gak apa-apa Yang penting Hasil kalian sendiri guys Nah, itu tadi Desmet-nya Dengan harapan Dengan menggunakan Desmet itu Apa namanya? Sedikit merdam panas matahari Yang langsung dari kaca depan guys Walaupun kaca depan Udah saya ganti 3M gitu kan Yang sama Sama Kayak di Embul guys Jadi Embul juga pake 3M Apakah ini bahan dashboardnya Sejenis karet Sehingga memantulkan panas matahari Dan si Embul menggunakan Hard Plastic Sehingga Gak panas Gak terlalu panas Atau kayak emang cuaca di luar panas Ya Gak ngerti juga guys Tapi dengan harapan sih Menggunakan Desmet ini Gak panas aja dia sih gitu Nah, untuk kameranya sendiri Saya menggunakan Canon EOS M3 Yang saya taro Gitu aja di dashboard Tapi Gak goyang sih Kecuali kalau misalkan emang Jalannya terlalu bergelombang Mungkin agak sedikit shaking Tapi Selama ini sih Masih aman Saya suka banget sama kamera ini Terus juga Dari Pengaturannya pun banyak Gitu kan Semacam DSLR Dia lengkap pengaturannya Jadi Kalau misalkan ada penumpang masuk Gitu kan Dari pintu Belakang ataupun pintu depan Posisi kamera Tadinya belum standby Saya standbikan dulu guys Saya pencet dari belakang sini Record Udah Saya tinggal aja Cuman Kalau misalkan ada penumpang Screennya gak saya keatasin Jadi Screennya saya Taruh ke bawah Nah Kurang lebihnya sih Seperti itu Kalau misalkan untuk Review lebih lengkapnya lagi Kalian bisa Cek juga Di teman-teman yang review Canon EOS M3 Pokoknya Ini cukup Mantep lah Buat Ambil gambar guys Nah Buat teman-teman semua Yang barangkali Ada minat Untuk Apa ya Membuat vlog juga Di dalam mobil Atau Apapun itu Buat nge-vlog Sebenernya sih kamera apapun Itu gak jadi masalah sih guys Yang penting Isi dari videonya gitu kan Apakah Apa namanya Video kalian oke Atau gak enggak gitu kan Tapi yang jelas sih Buatlah sekreatif mungkin Kalau saya orangnya gak kreatif Jadi udah Standar aja gitu kan Hah Bulu amat Dan Sebelum lanjut ke unboxing Saya juga Masih Tahu juga Untuk proses editing Saya cuman Pake handphone doang guys Pake handphone Saya pake kinemaster Yang pro Jadi yang udah gak ada watermarknya Pake kinemaster Yaudah Ngedit dari handphone aja Yang simple-simple aja Gak terlalu banyak efek-efek Karena saya juga gap-tech Gak ngerti Yang penting Saya bisa Berkarya Dan bisa share ke teman-teman semua Yang ada di Channel saya guys Makanya Dukung terus channel saya guys Agar Semakin berkembang lagi Dan apapun Keterbatasan kalian Ya Apa ya Yang penting Duit aja guys Duit aja Yang penting kalian lakukan Yang terbaik Mudah-mudahan hasilnya pun Baik guys Nah Tanpa basa-basi lagi Kita langsung Unboxing Ini paket Guys Nah Disini Tercantum Nah Tercantum Di paket ini Apa namanya Boya Boya BMM1 guys Soalnya sebelum saya beli Ini mic eksternal gitu kan Saya sempat Banding-bandingkan Saya liat review-reviewnya Yang ada di Youtube Gitu kan Mengenai plus minusnya Karena tetep aja yang Brand paling top Bukan paling top juga sih Di atasnya ini kan Ada road kan Cuma karena berhubung Dananya belum mencukupi Jadi akhirnya yang murah dulu aja Mudah-mudahan hasilnya maksimal guys Nah sekarang kita Langsung unboxing aja Bismillahirrahmanirrahim Kita gunting 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 Tebel ya Bodo amat Bubble Bubble-bubblenya Ini tebel Bagus-bagus-bagus Dari Packing-an sih Oke lah Bisa dibilang Cukup safety lah Jadi kalau kebanting-banting Sama kuril Juga masih aman Soalnya Apa ya Kadang-kadang kalau misalnya Kadang-kadang kalau barang ada di kurir Itu Pas Barang dateng itu main lempar-lempar aja guys Setuju gak Asy Gila Nah ini dia produknya guys Untuk review lebih jelasnya Kalian bisa cek Temen-temen yang review ini produk gitu guys Saya cuma sekedar unboxing doang Pengen liat barangnya kayak gimana Jadi di dalam dus ini Ada mikrofonnya sendiri Terus sama Ada buku manual sama garansi Garansi gak tau garansi-garansian kali ya Bodoh amat Bodoh amat Langsung aja ke barangnya guys Jadi disini ada Mic-nya sendiri Jujur ini baru pertama kali megang yang namanya mikrofon eksternal gitu kan Bodoh amat Mungkin kalau yang namanya road throat itu mungkin lebih keren lagi kali ya Ini katanya itu Dead cat Dead cat Ya itulah kepala kucing atau apalah buru kucing Bisa diprosotin Oke Nah Jadi barang ini guys Ini bahannya apa ya Padat sih Dia bukan plastik Tapi bahannya Bahannya kayak Almonium padat gitu Keren juga sih Terus juga Disini dapet Apa nih namanya Penyanggamik buat taruh disini kayaknya guys Keras Gila keras banget Nah Mungkin emang keras kali ya Nah Kurang lebihnya kayak gini Nanti taruh di atas kamera Gitu kan Cuman permasalahnya kalian tau sendiri kan Kamera kan bisa di flip kesini kan layarnya Jadi harus diakalin Agar gak mengganggu Si layar kamera tersebut guys Ada dua kabel gak tau Yang buat apaan Mungkin buat handphone Sama buat ke kamera kali ya Kalau di review sih kayak gitu Oh iya ada tulisan Disini Smartphone Ini buat kabel colokan ke smartphone Jadi Buat temen-temen semua yang menggunakan Produk ini Di smartphone bisa Pake kabel yang ini Cuman kayaknya Kalau buat di kamera Kabel yang ini Yang ada Kayak ulet-uletan gitu Ini Sama dapet Tasnya Tasnya ini kulit-kulit Kulit bener atau bohongan ya Jadi Bagus sih Tasnya ada tulisan Boya Ini Kayak semacam kulit Kulit sunat kali ya Cuman Kemarin saya liat Reviewnya itu Untuk masalah noise-nya itu Lebih bagus Pake mic Yang internal dari Canon EOS M3 itu guys Tapi Lebih Besar suaranya Atau lebih jernih kali ya Pake Mikrofon Eksternal ini guys Jadi Dimasukin kesini Terus Setelah itu Dicolokin guys Perbandingan suaranya Nanti Langsung On the spot aja Pas Ada penumpang guys Jadi bisa kalian bandingkan Kualitas audio yang dihasilkan Sama Mic Boya ini Dengan Video saya Yang sebelum-sebelumnya Yang tanpa menggunakan Mic Boya Oke gitu aja Mungkin review singkat saya Unboxing singkat saya Mengenai Mic eksternal Boya BY-MM1 Karena belum bisa Kebeli Rot Gitu kan Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Yang udah Nonton vlog ini Sampai akhir video Dan Jangan lupa Sebelum kalian Quotes video ini Sebelum kalian meninggalkan video ini Tinggalkan juga Jempol kalian Komentar kalian Di kolom komentar Dan Nanti kita ketemu lagi Di next Vogue Menggunakan Boya BY-MM1 Dan Kalian bisa Apa namanya Bandingkan video Yang akan saya buat Nanti Dan sebelumnya guys Kita ketemu lagi Di next video Bye-bye Terima kasih telah menonton